Jelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi telah menyiapkan 3 titik lokasi yang akan dijadikan pasar beduk di Kota Jambi dengan biaya retribusi sebesar 400 ribu rupiah per lapak. Disperindah Kota Jambi saat ini telah melakukan berbagai persiapan jelang memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Salah satunya soal pasar beduk yang setiap tahunnya selalu menjual berbagai kebutuhan masyarakat pada saat bulan suci Ramadan. Terkait hal ini, PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Amirullah mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 titik lokasi yang nantinya akan dijadikan pasar beduk pada bulan Ramadan yakni di Jalan W.R. Supratman atau Gang Siku Kecamatan Pasar Kota Jambi, Jalan Leimena Kecamatan Pasar, dan di Jalan M.R. Asad Kota Jambi. Di mana untuk lokasi pasar beduk W.R. Supratman, dikatakan Amir dapat menampung sekitar 480 lapak pedagang, di Leimena 190 lapak, dan di Jalan M.R. Asad sebanyak 170 lapak pedagang. Selain itu, Amir juga mengatakan bahwa untuk pasar beduk di Gang Siku hanya menjual kebutuhan pakaian saja. Ia juga menjelaskan bahwa lapak-lapak yang disediakan oleh Pemkot ini akan dikhususkan untuk pedagang yang sebelumnya berjualan di sekitaran kawasan itu saja. Dengan tarif retribusi sebesar Rp400.000 per lapak dan pedagang hanya diperbolehkan memiliki maksimal 2 lapak saja. Jadi kita sudah, pasar beduk, kita sudah memilih ketiga tempat. Satu di W.S. Supratman, kemudian di Jalan Jirimena, kemudian di Asad. Kalau di W.S. Supratman, di Gang Siku, itu tukus terpakaian. Itu ada, Supratman itu ada 480 lapak yang kita buka. Kemudian Jirimena itu kita sekitar 190-an. Kemudian di Asad, khusus lapau, itu sekitar 170 lapak yang kita siapkan. Dan kita juga sudah mengundang pedagang pada polisi ini mereka mau. Dan sekarang masih pendaptaran. Sekarang proses pendaptaran. Pendaptaran sampai tanggal di ujung lah kan. Sekarang sudah sekitar 50% sudah yang datang. Ini ada biaya retribusinya kah di lapaknya atau seperti apa nanti? Lapak itu memang ada satu lapak itu sekitar 400-an ya. 400-an. Maksud biaya-biaya semua selama satu bulan. Selain itu, beberapa waktu lalu di seperindah Kota Jambi juga telah mengumpulkan sejumlah pedagang guna membahas hal tersebut. Dan hingga saat ini jumlah pedagang yang sudah melakukan pendaftaran sudah sekitar 50%. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.